Halo teman-teman semuanya nah di video kali ini saya mau memasang untuk side marker ya atau penanda atau reflektor atau mata kucing untuk bagian samping sepeda motor nah ini seperti ini tadi saya sistem belinya ini COD di Fuku garage di daerah kalasan Yogyakarta nah ini saya beli seharga 50.000 rupiah pas ya teman-teman sudah diantar langsung ke kantor saya tadi jadi ini pembeli eh sorry penjualnya itu mengantar langsung ke kantor saya dengan tanpa biaya kirim free gratis nah ini eh tadi udah saya buka karena pas pas waktu COD saya perlu ngecek dulu barangnya nah ini saya lanjutkan untuk unboxingnya teman-teman nah ini untuk bagian sampingnya ini ini mata kucing ya teman-teman atau reflektor jadi ini terdapat di beberapa motor ya untuk yang modern ini yang paling gampang itu adalah Yamaha n-mac terbaru new n-mac lah seperti itu itu bagian selebor belakangnya itu ada bundar-bundar motor itu nah itu reflektor ada juga di motor listriknya motor listrik yang dipakai oleh grab food nah itu juga di bagian sampingnya ada seperti ini ya teman-teman di bagian selebor belakang di dekat plat nomor nah ini nanti juga pengaitnya di plat nomor ya teman-teman ini bungkusnya rapi ya dari fuku gerets ini walaupun saya belinya langsung atau tanpa online dikasih bubble wrap mungkin udah dibungkus secara buat market online jadinya sudah terbungkus lah seperti ini nah ini kita buka dulu teman-teman nah ini bubble wrapnya ini dia itu tadi ketika saya tanya itu bikin ini tuh bikin sendiri ya teman-teman bracketnya ini custom sendiri dia katanya sih seperti itu soalnya saya cek di tokopedia itu untuk barang serupa itu harganya tidak ada yang semurah ini 50 ribu rupiah pas dan sellernya baik ya jadi di kirim ke kantor ini saya buka dulu teman-teman jadi ini untuk reflektor ini sebenarnya ada beberapa warna ada yang orange putih dan merah nah ini saya beli yang warna orange saya ngikuti standarnya yang maha enak terbaru ataupun motor listriknya grab food nah di beberapa motor yang ada di luar negeri atau yang setahu saya ya kayak di Eropa atau di Amerika Latin itu itu banyak pakai seperti ini di bagian samping ya jadi ini ketika malam motornya parkir kena lampu atau sinar dari kendaraan itu dia akan memantul cahayanya ya nah lihat yang memantul ya teman-teman memantul sinar reflektornya nah ini bracketnya seperti ini kalau dari build quality bracketnya ini saya bilang sih biasa teman-teman ini ya nggak yang nggak yang tebel-tebel banget ini bracket biasa terlihat ya ini diginiin bisa tapi bisa dikembalikan dengan mudah seperti ini nanti lama-lama kalau sering seperti ini seperti ini bisa patah mungkin it's okay lah untuk harga Rp50.000 dapat sepaket ini lumayan lah saya sudah cek di Tokopedia itu dengan klik keyword bracket mata kucing atau bracket reflektor motor seperti itu itu keluarnya juga ada tapi harganya paling murah itu Rp59.900 atau Rp60.000 belum sama ongkir kemudian juga rata-rata harganya dijual ada Rp80.000 sampai Rp100.000 nah ini saya dapat di Rp50.000 pas diantara langsung ke rumah dari Fuku Gerips di Kalasan ayo kita pasang teman-teman di motor saya ini saya mau pasang di motor saya yang Honda Vario 125 nah untuk pemasannya ini tinggal nanti untuk baut plat nomor ini dicopot kemudian ditambahkan di sini di belakangnya plat nomor persis seperti ini nah ini tinggal kita pasang di sini teman-teman ini ada beberapa lubang bisa milih lubangnya teman-teman ya nah teman-teman ternyata setelah saya cek lagi nggak bisa masuk ya teman-teman lihat ya jadi ini kan plat nomornya custom dengan double plat seperti ini nggak bisa di setel teman-teman jadinya ini nggak masuk teman-teman nah ini mau saya potong aja di sini karena ini kan tipis jadi saya potong saya belah saya sesuaikan dengan lubangnya di plat nomor ini nah ini udah tak belah ya nah jadinya seperti ini jadi dua ini nah ini kan bisa disesuaikan dengan plat nomornya sendiri di bagian kiri-kanannya independen kalau tadi kan menyatu nah ini bisa lebih presisi teman-teman nah ini biar lebih erat lagi tak kasih double tip teman-teman di bawahnya ini jadi nanti sudah terpasangnya seperti ini jadi ini di plat nomornya bisa langsung ada ininya jadi nggak mana-mana gitu loh jadi bisa lebih plek gitu loh nah tinggal pasang ke sini yuk nah kan langsung presisi ya teman-teman tuh lihat ininya ngepres di bagian selebornya jadi presisi banget teman-teman nanti ini terpasangnya di bagian sini nah nanti tinggal dikencangkan aja baut boltnya nah seperti ini teman-teman udah terpasang ya reflektor samping di bagian selebor belakang Honda Vario 125 tahun 2016 kepunyaan saya ini terlihat yang memantul cahayanya menambah safety-nya ya tingkat safety-nya dari kendaraan jadi lebih menambah karena reflektor ini sangat berguna menandakan ada motor parkir misalkan dia lagi di parkir di tepi jalan seperti itu untuk penanda misalkan ada mobil seperti itu yang ada sinar lampunya tentu dia akan memantul seperti itu reflektor reflektor yang warna orange sesuai dengan kita ngikuti dari warna yang ada di yamaha n-mac yang terbaru itu atau di motor listriknya grab food yang sering terlihat di Jogja ini mungkin Mogi juga pakai juga teman-teman ya nah itu kan reflektor standarnya ini reflektor tambahan itu ada merah dan orange ini terlihat dari dekat ya teman-teman nih bracketnya tadi itu dari sana juga terlihat bracketnya ini tidak merusak bagian alapun agak tidak PNP karena ininya ya plat nomor saya saya pakai double plat jadi kalau pakai plat nomor yang ada covernya itu mungkin enggak perlu potong-potong kayak tadi kira-kira seperti itu kasih teman-teman ya untuk pemasangan side marker atau reflektor samping atau mata kucing samping di motor Honda Vario 125 ini menambah kesan safety tentunya dan lebih European style atau ala-ala Eropa lah seperti itu oke kira-kira seperti itu sampai jumpa ya di video saya selanjutnya sampai jumpa ya see you dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax